bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi dengan reloadcom kali ini kami kedatangan stok laptop terbaru lagi yang cocok buat kalian yang memiliki kebutuhan gaming triple A kemudian kalian yang demen 3D rendering kemudian kalian yang bekerja di bidang designing, arsitektur dan lain sebagainya ya programming pun juga masih masuk baik, kali ini kami kedatangan MSI Katana B13V ya kali ini MSI Katana ini hadir dengan prosesor Core i7 generasi 13 kalian bisa sambil lihat spesifikasinya ya Intel Gen 13 13620H dengan memori DDR5 16GB yang masih bisa di upgrade lagi sampai 64GB ya ini memori nya sudah cukup besar bawaannya ya kemudian untuk integrated graphic card nya dia pakai Intel UHD Graphic karena dia versi Intel dan untuk dedicated nya ada di Nvidia GeForce RTX 4050 dengan VRAM 6GB nah ini sudah RTX series loveless jadi cukup kencang tentunya untuk gaming triple A kalian dan layarnya ini sudah 144Hz Full HD kalian juga bisa lihat spesifikasinya disini ya di Advanced Display ya 144Hz Full HD resolusinya ya baik untuk SSD bawaannya sudah 1TB ini cukup luas dan masih ada 1 slot lagi yang bisa kalian tambahin ya untuk spesifikasi lainnya seperti keyboard ini sudah sepertinya 4zone RGB yang bisa kalian setting di MSI Center ya namanya Mystic Light jadi bisa kalian off-in kalian setting warnanya skenario nya mau dibikin satu warna dan lain sebagainya itu ada di MSI Center semua nah laptop ini gue rasa laptop yang cukup ringan ya gak ringan-ringan banget sih enggak cuman 2kg-an laptop ini jadi kalau diangkat pakai satu tangan ini masih bisa gitu loh masih oke ini laptop 2kg-an kurang lebih chargernya dia pakai 200W kemudian yang aku suka banget di laptop ini itu laptopnya desainnya simple sih simple tapi tetap bisa e-catching gitu ya bezelnya sudah cukup tipis ya MSI dan ada corak-corak baru dari MSI kalau kita lihat disini dari seri apa sebelumnya ya disini ada kayak baut-baut gitu deh nah disini aksen-aksen seperti apa ya istilahnya robot kali gitu ya dan kalau melihat dari namanya katana ini kan sepedang yang dipakai untuk samurai jadi diharapkan mungkin laptop ini performanya setajam samurai dan elegan gitu nah untuk kondisi fisiknya aku bilang ini sepertinya sih bener-bener like new guys gak ada baret gak ada den dan lain sebagainya ayo kalian bisa lihat sendiri disini by the way sambil kalian lihat kemulusannya ini laptop sekarang tombol WASD sudah transparan ya guys sudah mengikuti ROG sepertinya ya kalian kalau bisa melihat itunya ya dan tombol arahnya ini juga ada aksen khusus oke ini layarnya masih mulus banget oh dari samping di samping kiri ada port USB 3 dan USB 2 ada X-House port ada charging port disini ya stiker-stiker bawaan Intel dan RTX masih lengkap oke charger kita taruh sini dulu disamping sini ada port jack untuk headset USB 3 USB Type-C HDMI dan LAN port atau RG45 portnya cukup oke dengan laptop yang menurut gue sih gak tipis-tipis amat tapi gak tebel-tebel amat gitu loh ya karena ini seri katana ya katana itu kalau gue bilang dia di atasnya GF series guys kenapa nanti kita bahas ya tapi kita lihat dulu bagian belakangnya oke ini dia bagian belakang laptop ini ada aksen dragon khas MSI tapi sekarang dia warnanya sudah menyatu dengan body yaitu hitam ya yang dulu kan disininya merah gitu ya dan ada aksen garis corak yang bikin dia elegan dan ada sama aksen-aksen seperti likely apa ya ini ya ya pokoknya aksen gitu lah X-house ada dua di belakang kanan-kiri berarti X-house total ada empat ya yang memastikan laptop ini untuk bekerja dengan adem ada tulisan disini kalian bisa lihat engineered and designed by microstar internasional ini untuk menunjukkan identitas dari laptop MSI itu sendiri oke masih mulus belakangnya juga ya baik dibalik kemulusan laptop ini ternyata ini laptop power on time nya itu masih bener-bener rendah banget guys kita cek aja power on time nya nih power on time laptop ini itu masih 0 days dan 18 jam artinya laptop belum genep 1 hari sebetulnya pemakaiannya ini bener-bener jarang dipakai sama yang punya ya dan untuk apa namanya baterai nya pun hold nya masih 100% kalian bisa lihat nih hold baterai nya 100,4% malah ya berarti laptop masih sehat banget masih seperti baru dan untuk laptop ini kelengkapannya masih full set banget dari laptop nya charger nya box nya masih ada sampai ke nota pembelian kartu garansi dan kitab-kitab lain masih dalam plastik belum dibuka pembelian di januari 2024 senilai totalnya 18 juta tapi karena ini laptop nya jadi 17,5 juta ya 17 januari 2024 garansi resmi MSI bukan garansi distributor selama 2 tahun berarti sampai januari 2026 bonus backpack nya pun ini masih ada backpack MSI dan yang gokilnya lagi ini tatakan keyboard nya pun masih ada pelindung keyboard nya masih ada kemudian plastik laptop nya masih ada plastik charger nya pun masih ada ini jadi kelengkapannya ini bener-bener kayak kalian beli baru gitu loh dan laptop nya pun bener-bener kayak baru on time nya pun istilahnya kilometernya sangat-sangat rendah banget jadi ini bener-bener laptop menurut gue BNOB grade jadi dengan kondisi seperti dengan kondisi seperti ini kalian bisa hemat lumayan terus untuk harganya berapa nah sebelum kita bahas harga kita bahas dulu deh kenapa MSI katana ini buat kalian yang nanti mau komen bang kok gak ambil cyborg aja cyborg lebih murah sorry karena dibalik kemurahannya cyborg itu ternyata ada beberapa fitur yang dipangkas di MSI cyborg jika dibandingkan dengan MSI katana 15 ini nah setelah gue lihat di beberapa review salah satu contohnya di nerd review yang bahas MSI cyborg 15 dengan spesifikasi RT4050 ternyata seperti yang kalian lihat dia punya headsync itu hanya 3 1 2 3 dan punya fan hanya 1 sedangkan di MSI katana dia punya 6 head pipes dan 2 fan disini dan untuk kita lihat lagi untuk SSD slotnya dia cuma ada 1 sedangkan MSI katana dia ada 2 nah itulah fitur-fitur salah satunya yang dipangkas yang pertama dari sektor pendinginan jelas MSI katana pasti lebih unggul karena dia punya 6 headsync dan 2 fan dari segi upgradability future proof MSI katana ini juga lebih unggul karena dia punya 1 slot SSD tambahan dan dari segi TGP GPU nya sama-sama 4050 kita cek di Tokopedia ya contohnya spesifikasinya ternyata MSI Cyborg 15 ini ya wattnya cuma 40 watt guys ya jadi dibandingkan dengan MSI katanya yang gua punya ini ini TGP nya ada di contoh coba kita lihat ya ada di 105 watt kalau gak salah tadi lihat ya kita lihat langsung aja di Nvidia control panel nah dia ada di 105 watt jadi kenapa MSI Cyborg bisa lebih murah yang pertama karena TGP wattnya udah jelas 40 watt dibanding 105 watt itu 2 kali lipat lebih ya jadi performanya GPU nya pasti 2 kali lipat lebih dari si MSI Cyborg ini karena MSI Cyborg menurut hemat saya adalah versi sunatan dari MSI katana gitu ya kurang lebih ya dan keyboardnya pun sepertinya cuman warnanya cuma satu warna yaitu biru kalau gak salah kalian bisa cek review lagi deh yang lainnya ya nah buat kalian yang nanti mau komen kenapa gak MSI Cyborg aja mending MSI Cyborg segala macem ya pasti udah beda lah guys harganya juga udah beda harga MSI Cyborg barunya tuh 15 juta ini kalian bisa lihat sendiri tadi 17 juta setengah kenapa harganya beda udah gue jelasin ya kenapanya ya karena TGP wattnya juga kecil dan sektor pendinginannya pun juga gak sebagus katana 15 kembali lagi ke pepatah orang bilang itu honor go norupo nah katanya seperti itu jadi ada harga ada rupa guys jadi gak usah dibanding-bandingkan kalian yang emang budgetnya cukup untuk beli MSI Cyborg silahkan beli MSI Cyborg kalau kalian yang cukup dengan MSI katana ini kalau gue bilang punya budget lebih sikat di MSI katana karena kalian akan mendapatkan performa GPU yang at least dari segi wattnya 2 kali lipat lebih kencang daripada MSI Cyborg itu ya oke semuanya sudah gue bahas disini dari kondisi laptop yang light new no minus laransi resmi 2 tahun MSI ya kemudian dari segi kelengkapan udah gue bahas juga TGP watt spesifikasi udah bahas baterai juga udah gue bahas nah ini laptop juga OHS nya sama usernya dikasihin ke kita jadi nanti kalian juga bakal dapet OHS ya office home and student oke mungkin itu dulu yang bisa kami sampaikan di video kali ini untuk harga laptop ini gue gak jual mahal guys walaupun kondisinya BNOB grade ya walaupun kelengkapannya masih seperti baru harga barunya masih 17.5 kita jual aja di angka 15 juta rupiah aja ya kalian bisa hemat 2 juta setengah bisa untuk upgrade yang lain-lain ataupun bisa untuk mukbang dibuka puasa ini ya terima kasih semuanya sudah menyebabkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh msi katana 15 on reload.com selamat menikmati selamat menikmati